Kenapa kita harus melakukannya? Karena dengan kebaikan yang kita berikan pada kucing tersebut, meskipun secuil, maka akan menjadi catatan kebaikan kita di hari kiamat. Kucing melahirkan di rumah Menurut Islam, kucing merupakan hewan yang lucu. Selain itu, kucing juga cenderung jinak dan merupakan hewan peliharaan yang digemari banyak orang. Kucing juga dianggap sebagai salah satu hewan pembawa keberuntungan, terutama di negara seperti Jepang. Kucing dianggap sebagai simbol para bangsawan serta pembawa berkah bagi siapapun yang memeliharanya. Menurut pandangan Islam tentang kucing. Jika Anda seorang Muslim, tentu Anda paham betul kedudukan kucing dalam agama Islam. Kucing memang salah satu hewan yang memiliki keistimewaan tersendiri, bahkan hewan ini sangat dimuliakan dalam agama Islam. Kucing juga merupakan hewan kesayangan Rasulullah. Bahkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Sayangilah semua makhluk Allah, maka Allah akan menyayangimu serta menjagamu dari neraka pada hari kiamat. Rasulullah juga menganjurkan agar untuk menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka miscaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Bahkan dalam riwayat Bukhori mengatakan, bahwa ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka. Hanya karena perlakuan wanita itu mengikat seekor kucing dan tidak memberinya makan. Bahkan wanita tersebut tidak memperkenankan kucing tersebut memakan binatang kecil sekalipun yang ada di lantai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa kucing memang menempati posisi yang cukup penting dalam agama Islam. Di dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia, kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman sejati. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing layaknya seperti keluarga kita sendiri. Selain itu juga, kucing termasuk hewan penjaga rumah yang dapat diandalkan. Ketika ada hal yang mengancam majikanya, kucing biasanya akan mencakar atau menggigit sumber ancaman tersebut. Contohnya, berita tentang kucing yang akhirnya mati karena harus mengusir ular yang masuk ke dalam rumah majikanya. Lalu, pernahkah Anda mendapatkan pengalaman kucing melahirkan di dalam rumah kalian? Jika iya, sebenarnya apa pandangan kucing melahirkan di rumah menurut Islam? Masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya, memang tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan, mitos, tahayu, dan lain sebagainya. Hal yang menurut mereka terlihat aneh, biasanya dianggap sebagai pertanda khusus. Termasuk ketika ada hewan seperti kucing melahirkan di rumah. Bahkan, beberapa orang percaya, jika ada kucing melahirkan di dalam rumah. Merupakan sebuah pertanda khusus bahwa kita akan mendapatkan rezeki atau keberuntungan. Meskipun besar atau jenisnya sangat beragam, tergantung kepercayaan di setiap daerah. Pada abad ke-13, masyarakat Islam mengabadikan rupa kucing dalam bentuk seperti mata uang, ukiran, dan karya sastra. Bahkan seorang sultan pada masa dinasti Mamluk juga pernah membangun taman-taman khusus yang ditujukan untuk kucing. Dan tradisi tersebut bahkan telah meluas hingga ke kota-kota besar negara Islam lainnya. Seperti di Istanbul, Damascus, hingga Cairo. Menurut hadis, kucing tidak najis, lain halnya dengan anjing atau hewan lain seperti babi. Kita umat muslim diperbolehkan untuk menggunakan air bekas minum kucing. Jika kita mendapat ada seekor kucing yang melahirkan di dalam rumah, maka sebaiknya merawat dan menjaganya. Kenapa kita harus melakukannya? Karena dengan kebaikan yang kita berikan pada kucing tersebut, meskipun secuil, maka akan menjadi catatan kebaikan kita di hari kiamat. Bahkan Allah subhanallah wa ta'ala janjikan bahwa barang siapapun yang menyayangi hewan peliharaannya, ia akan mendapatkan rahmat dan ampunan di hari kiamat, serta ridho dari Allah subhanallah wa ta'ala. Nah, begitulah arti dari kucing melahirkan di rumah. Apakah sahabat ketlover pernah mengalaminya? Terima kasih telah menonton!